Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Pertama-tama kita sediakan air panas, masukkan ke dalam gelas atau ke dalam mangkuk Kemudian kita simpan lagi mangkuk di atasnya atau gelas kaca di atasnya Nah selanjutnya barulah kita tambahkan, disini saya menggunakan ragi instan yang 12 gram Tapi kita nggak gunakan semuanya ya Jadi saya hanya menggunakan setengah bungkus dari mauripan ini Atau sekitar 6 gram aja ya teman-teman Selanjutnya saya tambahkan gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan Dan juga kita gunakan susu cair yang UHT, yang full cream Disini saya menggunakan sebanyak 24 sendok ya teman-teman Kalau kita gunakan gelas takar, ini susunya kita gunakan sebanyak 120 ml ya teman-teman Nah ini kemudian saya aduk, jadi kita larutkan dulu gulanya Sampai dia menyatu dengan susu Nah ini udah larut, kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih selama 5 menit ya teman-teman Nanti air susu ini akan menjadi hangat karena di bawahnya itu kita simpan air panat Nah ini setelah kurang lebih 5 menit kita diamkan, udah berbusa menandakan raginya aktif Jadi kalau air susunya ini hangat, dia akan mempermudah atau melihatkan kita apakah raginya itu masih bagus atau tidak Selanjutnya saya tambahkan 1 butir telur Kalau teman-teman gak mau gunakan cara saya tadi juga bisa, susunya dihangatkan, susu cairnya Nah ini kita kocok dulu telurnya agar menyatu Selanjutnya ini kita sisikan, kemudian disini saya menggunakan tepung terigu Jadi ini campuran 2 tepung ya teman-teman, ada tepung terigu cakra gembar sebanyak 150 gram Dan tepung segitiga biru 100 gram Kemudian barulah kita masukkan tadi air aginya Nah ini saya tambahkan lagi susu bubuk sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 30 ml Kita aduk Kemudian saya tambahkan juga mentega sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 30 gram Nah ini kita satukan, saya gunakan tangan aja Yang penting tangannya udah bersih agar lebih mudah untuk menyatukan semua bahan Jadi tepung yang kita gunakan sebanyak 250 gram ya teman-teman Nah ini adunannya udah menyatu Kemudian ini kita bentuk bulat ya adunannya Nah kalau tangannya lengket jangan lupa ditaburi tepung agar tidak lengket adunannya Nah ini kita bulatkan Jadi ingat untuk tepungnya kita gunakan yang protein tinggi sebanyak 150 gram Yaitu cakra gembar dan 100 gram protein sedang yaitu segitiga biru Nah ini kita simpan lagi di dalam mangkoknya Kemudian tidak lupa kita tutup Ini akan saya diamkan kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman Kita lanjut ke proses berikutnya Sambil menunggu adunan rotinya mengembang Kita akan bikin isiannya ya teman-teman Atau cream cheese-nya Saya gunakan 100 ml air putih Kemudian disini saya gunakan keju cheddar atau keju kraft ya Jadi kita gunakan setengah aja atau kurang lebih 80 gram Nah ini udah saya potong-potong Kita masukkan ke dalam air Nah ini boleh juga kita parut agar nanti mudah untuk larut Kemudian saya tambahkan 1 bungkus susu manis Susu kental manis cap enak atau creamer kental manis cap enak Boleh merek apa aja ya Kejunya juga boleh merek apa aja Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk atau susu denkau Dan untuk mengentalkannya saya gunakan tepung maizena Sebanyak kurang lebih setengah sendok makan Jadi teman-teman kalau misalnya kita beli Cream cheese itu lumayan mahal ya Jadi kita bisa bikin sendiri kok Dan ini rasanya enak banget Saya udah cobain Jadi kita gunakan kejunya Kalau mau enak pakai keju cheddar Jadi rasanya tuh lebih enak memang Nah ini kita masak Gunakan aja api kecil Sampai kejunya itu larut dan mengental ya Nah ini kita aduk Nah ini kejunya udah larut dan udah membentuk krim Boleh kita matikan api kompornya Kita dinginkan nanti teksturnya akan lebih keras Oke kita akan cek adonan rotinya ya Nah ini setelah 30 menit kita diamkan Udah mengembang Kemudian jangan lupa tangan kita Olesi atau taburi dengan tepung Agar tidak lengket Nah ini kita kempiskan dulu Jadi kita buang angin yang ada di dalam adonan Agar nanti mudah untuk kita cetak Oke saya akan gunakan meja ini untuk mencetaknya Akan saya bersihkan dulu ya mejanya Nah ini mejanya udah bersih Langsung aja kita taburi lagi dengan tepung Agar tidak lengket Adonan rotinya Nah ini boleh kita bulatkan Kemudian ini akan kita bagi Adonan roti ini kita bagi dulu Menjadi 8 bagian ya teman-teman Nah ini udah dapat 8 Kemudian agar sama besar Nantinya kita akan timbang Jadi kita akan timbang Satu bulatan atau satu adonan ini Kurang lebih 64 gram sampai 65 gram Nah ini 69 Kemudian yang ini Nah juga sama 69 Nanti kita ambil lagi sekitar 4 sampai 5 gramnya Jadi intinya setiap potongan ini Harus beratnya 65 sampai 66 gram Nah selanjutnya Barulah kita bulatkan Potongan-potongannya ini Jadi 250 gram tepung ini Dapatnya 8 bulatan ya teman-teman Nah seperti ini Oke saya bulatkan semuanya ya teman-teman Sekarang kita tabur lagi dengan tepung Kita ambil 1 bulatan Kita pipihkan Nah untuk lebih mudahnya Kita gunakan rolling pan atau penggilingnya Jangan lupa penggilingnya tabur dengan tepung Agar tidak lengket Nah ini kita pipihkan Atau kita lebarkan ya bulatannya Nah ini udah lebar Jadi udah enak untuk kita isi ya Kalau udah lebar seperti ini Nah kemudian ini tadi Yang saya masak rincisnya Jadi dia udah dingin Dan lebih Teksturnya lebih agak keras gitu Nggak lagi cair kayak tadi ya Nah jadi udah kayak Mozzarella Bentuknya Nah ini ya Ini baunya harum banget dan enak Jadi teman-teman Kalau nggak punya cream cheese di rumah Bisa bikin Kalau nggak bisa beli Di tempat-tempat biasa Hanya ada dijual di toko kue Nah ini kita simpan di bagian bawah Cream cheese-nya Kemudian bagian atasnya Saya isi dengan abun sapi Nah seperti ini Jadi isiannya ada 2 ya Cream cheese dan juga abun sapi Cream cheese-nya enak banget Nah ini kita tutup Pastikan tidak ada celah yang terbuka ya Jadi nanti saat proses pemasakan Tidak ada keju yang keluar Atau cream cheese-nya keluar Nah ini kita Benar-benar satukan Ini adonannya enak banget Lembut banget Jadi mudah untuk kita satukan Nah kita bulatin seperti ini Kemudian kita siapkan loyang atau wadah Disini saya gunakan wadah kaca Ini juga bisa untuk memasak Jadi wadah kaca ini kuat banget Jangan lupa diolesi juga dengan mentega Bagian bawah dan samping-sampingnya Agar nanti mudah untuk kita lepaskan Nah seperti ini Oke untuk yang lainnya ini Kita sama ya Kita pipihkan Kemudian kita isi dengan cream cheese bagian bawah dan bagian atasnya dengan abun sapi Ini dijamin enak banget teman-teman Kayak roti-roti yang ada di mall-mall Nah ini semuanya udah kita isi Jadi dapatnya 8 bulatan ya teman-teman Saya menggunakan wadah kaca ini untuk memasak atau membakarnya Jadi saya nggak gunakan loyang Nah ini adonan rotinya kita sisikan dulu Kita biarkan mengembang Sambil kita akan bikin olesan atas atau saus bawang putihnya Disini saya menggunakan 1 butir kuning telur Kemudian saya tambahkan setengah bungkus SKM atau susu kental manis Bebas merek apa aja Kemudian kita aduk Menyatu Selanjutnya barulah saya tambahkan 4 siung bawang putih yang udah saya cincang atau saya halusin Makanya roti ini saya bilang roti bawang putih Karena kita menggunakan saus atau olesan dari bawang putih Yang udah kita cincang Jadi nanti hasil dari roti ini enak banget dan harum Seperti Korean garlic ya teman-teman Kayak roti bawang putih Nah ini juga saya tambahkan daun seledri Sebanyak kurang lebih 20 gram yang juga sudah saya potong Jadi roti ini tuh pake bawang putih dan seledri Baunya dijamin harum banget dan rasanya juga enak Dan juga sehat ya karena kita menggunakan bawang putih dan daun seledri Nah ini kita aduk rata Kemudian tidak lupa saya tambahkan mentega Sekitar 1 sendok teh Nah ini kita satukan kembali Jadi nanti agar hasil olesannya tuh lebih shiny ya Menghasilkan warna yang shiny, warna yang bagus pada bagian atas rotinya Kemudian untuk rotinya Karena belum terlalu mengembang Maka akan kita diamkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman Nah ini setelah 1 jam kita diamkan Boleh kita tutup Jadi dia udah mengembang seperti ini ya Jadi siap untuk kita olah Kemudian untuk yang 2 nya juga udah mengembang banget Nah sekarang barulah kita olesi dengan saus, bawang putih dan juga seledri Atau topping atas ya Nah jadi mentega, susu dan juga telur itu nanti akan menciptakan warna shiny Atau warna yang kayak mengkilat gitu ya di bagian atas roti Jadi cantik banget Nah ini kita olesi secara merata Kita habisin aja sausnya Sekarang rotinya udah siap untuk kita bakar Tapi sebelum dibakar kita simpan dulu di atas loyang Agar nanti panasnya itu melalui proses panas dari loyang Nah ini karena gak muat ya Jadi 1 loyang 1 wadah roti Nah ini akan kita bakar ya teman-teman Disini untuk membakarnya saya menggunakan oven tang ring Langsung aja kita masukin roti-rotinya ke dalam oven Nah ini akan saya bakar kurang lebih 60 menit ya teman-teman Gunakan api sedang Sambil nanti sering-sering kita cek ya Nah ini dia teman-teman Hasilnya setelah kita bakar kurang lebih 1 jam Warnanya jadi cantik banget Dan ini baunya harum banget Bau bawang putih dan juga daun seledri nya itu naik ke atas Nah ini bagian sampingnya Ini tuh kayak jadi roti korea ya Roti garlic korea itu Korean garlic Nah kemudian untuk yang 2 nya tadi Nah ini ya warnanya juga cantik banget Jadi merah kecoklatan gitu Kemudian kita akan lihat isi dalamnya Dan kita lihat tekstur rotinya tuh kayak gimana Nah ini lebut banget ya Tekstur rotinya Kita akan lihat Nah ini ya bagian atasnya Cantik banget Kemudian saya akan belah Kita lihat Nah ini tuh rotinya lebut banget teman-teman Jadi kayak kapas gitu Tapi tetap berserat Nah ini Baunya harum juga Kemudian akan saya coba makan ya Saya akan rasa dulu Gimana rasanya Nah ini Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini enak banget ya teman-teman Apalagi pas bagian cream cheese dan abonnya Jangan lupa coba di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Rafika TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh